Kita ke informasi kasus pembunuhan Vina Cirebon. Satu persatu perlawanan dalam kasus pembunuhan Vina muncul ke publik. Setelah Pegi Setiawan dan Saka Tatal, kini giliran saksi bernama Dede muncul ke publik. Ya, kemunculan Dede juga mencengangkan. Ya, ini dia mengaku membuat keterangan palsu dalam kasus pembunuhan Vina. Karena dia juga tidak kenal dengan orangnya. Meski sudah ada delapan terpidana yang masuk bui, kasus pembunuhan Vina dan Eki yang merupakan anak anggota polisi terus menuai pertanyaan publik. Keraguan publik akan proses penyelidikan dan penyidikan polisi dalam kasus ini semakin jadi setelah Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari status tersangka melalui sidang praperadilan. Tidak berselang lama, seorang mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina, yakni Saka Tatal, melakukan perlawanan dengan peninjauan kembali atau PK. Saka Tatal mengaku dirinya tidak bersalah dan polisi salah tangkap. Saka tetap di penjara selama tiga tahun delapan bulan. Perlawanan Saka Tatal bukan tanpa alasan, karena belakangan sejumlah saksi yang menyebut adanya peristiwa, pelemparan dan pengejaran terhadap Vina dan Eki, mengaku membuat keterangan palsu. Saksi itu adalah Dede. Dede dalam konferensi pers di kantor Peradi, Senin 22 Juli menyebut dirinya terpaksa memberikan keterangan palsu dan diarahkan oleh Ibtur Rudiana, anggota polisi yang juga ayah dari salah satu korban tewas, Eki. Ya saya bilang ke Pak Rudiana juga Pak di situ, Pak buat dijadikan saksi apa, anak saya yang meninggal padanya. Sedangkan saya tidak tahu perjadian itu. Dan saya pun tidak kenal nama-nama dan muka dan peristiwa itu emang tidak tahu sama sekali Pak. Terus apa tegakkan Rudiana? Kata EF, kata EF Rudiana, ya bilang Pak, yaudah nanti saya kasih tahu padanya. Ya setelah dikasih tahu, pada saat nongkrong di situ, pada saat ke warung ada orang segerumpulan nongkrong, terus melihat pelemparan batu kepada anaknya baru di anak, nah terus dilapar batu itu tidak kena, terus pelajaran membawa bambu, nah terus setelah itu ya tidak tahu perjadian itu lagi Pak. Pernyataan Dede yang menyebut dirinya membuat keterangan palsu sejalan dengan perlawanan Saka Tatal yang menyebut selama ini dia korban salah tangkap polisi. Janggalan saksi Dede dan EF juga muncul sejak awal, karena Saka Tatal mengaku pada persidangan di 2016 lampau, Dede dan EF tidak pernah dihadirkan dalam sidang. Terkait pengakuan Dede gimana Saka? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, Dede ada titik terang juga. Waktu dulu kan EF sama Dede kan di persidangan gak pernah muncul sama sekali. Oh gitu. Sekarang dia mengakui di medsos ya? Iya. Dede sama EF gak pernah di persidangan waktu itu? Gak ada. Saka gak pernah melihat? Gak pernah melihat. Terus dengar? Kalau tahu orang itu tahu Bu, karena waktu dulu kan Saka kan... Oh ada di sini ya? Waktu itu masih dulu masih di sekolah Bu, jadi Saka tuh sering lewat situ kalau berangkat sekolah. Rencananya, selasa siang 23 Juli 2024, polisi akan merespons perlawanan Saka Tatal dan pernyataan Dede soal keterangan palsu. Bares Krim Polri, rencananya akan menggelar perkara awal laporan keluarga terpidana Kasus Vina kepada saksi AYF dan Dede. Tim Liputan CNN Indonesia